Halo teman travelers, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di vlog kami. Kalau pada video kemarin, teman travelers sudah kami ajak berwisata ke pantai di perbatasan Jordan dan melihat kapal Saudi Titanic, kemudian ke Magair Suhaib, Wadi Aldisa, Jabal Alaus, Gunung Sinai, dan Desert Safari di daerah bagian utara Saudi Arabia yang berbatasan langsung dengan negara Jordan. Pada video kali ini, kami mau ajak teman travelers jalan-jalan ke kota Al-Baha untuk melihat negeri di atas awan dan taman hutan kota Ragdan Forest Park di kota Al-Baha, Saudi Arabia bagian selatan. Jarak Al-Baha dari ibu kota Riyad adalah 877 km dengan waktu tempuh sekitar 9 jam. Al-Baha berada di bagian selatan Saudi Arabia yang berbatasan dengan negara Yaman. Yuk ikuti perjalanan kami, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, supaya bisa melihat keindahan sepanjang jalan, dijamin keindahannya bisa menenangkan mata dan menyenangkan hati. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Lagi suasana hujan, ini sekitar 50 km dari kota Al-Baha, hujan dikertai wilayah. Secara biografis, Al-Baha terletak di dataran tinggi, sehingga menerima lebih banyak curah hujan dibandingkan wilayah lain di Saudi Arabia. Al-Baha dikenal sebagai kawasan dingin, bersuhu dingin, mirip dengan daerah puncak di Jawa Barat, karena berada di ketinggian 7.014 kaki atau sekitar 2.270 meter di atas permukaan laut. Al-Baha memiliki hawa yang jauh lebih sejuk dibandingkan dengan daerah lain di Saudi Arabia. Saat musim panas, suhu di Al-Baha bisa dibilang cenderung sejuk, yaitu sekitar 16-26 derajat Celcius. Suhu ini jauh lebih sejuk dibandingkan kawasan Saudi Arabia lainnya, yang bisa mencapai 45 derajat Celcius di musim panas seperti sekarang ini. Di saat musim dingin, suhu di kota Al-Baha semakin dingin dan berangin, bisa mencapai 4 derajat Celcius. Sehingga wisatawan yang datang pun diharapkan mengenakan pakaian tebal karena dinginnya udara. Biasanya, wisatawan berkunjung ke Al-Baha adalah saat musim panas tiba. Mereka akan datang bersama keluarga atau kerabat untuk bersantai-santai dan menikmati sejuknya udara di kota Al-Baha. Kita sudah sampai pinggiran kota Al-Baha. Kita sekarang mau menuju ke Raktan Park. Kita perjalanan ini menusuri wilayah bagian selatan Saudi Arabia. Campur dengan hujan. Ya, hujan. Iklimnya untuk wilayah selatan Saudi Arabia itu seperti di Indonesia. Ya, di Indonesia, di daerah pengunungan, di daerah kucang, juga bumi, sama. Mau di situ, nih. Tuh, di depan. Tiba-tiba kita juga teregrasih. Sama, semuanya gratis. Kalau mau makan, boleh sini. Kita hampir dulu, sih. Kita lihat, namanya Bani Aduan. Bani Aduan. Tuh, dikasih. Payung-payung. Payung-payung, saung-saung lah. Ada toiletnya, saung-saung. Selama perjalanan, tidak ada kemacetan, sehingga terasa cukup nyaman. Selain itu, jalanannya juga mulus abis dan sudah full aspal. Biasanya kan, jalanan saat masuk ke daerah pegunungan jelek dan tidak terurus. Tapi, di Saudi Arabia tidak demikian. Jalanannya sudah mulus dan rata aspal. Sehingga, kita nggak perlu khawatir dengan jalanan berlubang dan jelek yang bisa bikin nggak nyaman selama di perjalanan. Di depan, lihat, sudah warna-warni. Di sini ada rumah-rumahnya itu sudah dicet berwarna. Karena di sini nggak ada sandstorm. Karena nggak ada gurun pasir. Jadi ada warna pink, kayak di Indonesia lah. Tapi kalau yang rumah-rumah yang ada dekat gurun pasir, Itu cet rumahnya ya seperti pasir, warna krem, atau krem, atau coklat ya. Kulingnya kuning muda. Karena dekat gurun pasir itu sering ada badai pasir. Ya, ini kita memasuki kota Al-Bahak. Di sini nggak hujan ya? Ya, biasa hujan lokal. Al-Bahak, kotanya indah, sejuk, dan terjaga kebersihannya. Cemaranovus. Ya, sepanjang jalan ini ada Cemaranovus. Selain memiliki panorama pegunungan yang indah, Al-Bahak juga merupakan salah satu kota pariwisata dan pertanian terpenting di Saudi Arabia. Di sini, bangunan-bangunan komersil dan perumahan warga tertata dengan rapi. Kotanya sangat bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Gunian masyarakat di sini letaknya di lereng gunung. Suasananya seperti di daerah puncak Jawa Barat. Cuacanya masih mendung dan berawan. Jalanannya berkelok-kelok, Pemandangan indah, damai, dan udaranya pun sejuk. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di salah satu sawung yang berada di pinggir jalan. Di sepanjang jalan ini, memang banyak disediakan sawung-sawung untuk beristirahat sambil memandang alam sekitarnya. Selain kami, ada juga pengendara yang lewat di sini dan mampir untuk beristirahat di sawung-sawung. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rak dan park. Jaraknya sudah lumayan dekat dari sini. Kemudian menuju rak dan park. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan akhirnya kami pun sampai di Rakdan Forest Park untuk masuk ke Rakdan Forest Park tidak dipungut biaya, gratis dan disini kita juga bisa bebas memilih tempat yang kita suka nampaknya sudah banyak pengunjung yang berdatangan karena hari ini adalah hari libur berpiknik disini pasti seru kami pun mencari tempat dengan spot asik untuk menikmati keindahan alam hutan spot yang disini juga bagus nih teman travelers bisa melihat pemandangan bukit dan lembah Rakdan Forest Park memiliki luas 600 ribu meter persegi cukup luas dan begitu banyak tempat juga area untuk piknik ataupun barbecue bersama keluarga dan teman tapi kalau kesini sebaiknya bawa makanan dan minuman sendiri di sini juga banyak disediakan taman bermain anak juga atraksi menarik lainnya wilayah al-baha banyak terdapat hutan kota berupa kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan dibuat taman rekreasi hutan kota bermanfaat sebagai fungsi perbaikan lingkungan hidup selain itu hutan kota juga memiliki fungsi estetika memberikan ketuduhan juga memberikan efek pengurangan pemanasan global selamat menikmati setelah keliling-keliling mencari area yang pas untuk piknik karena hari ini ramai juga sedang hari libur akhirnya kami pun dapat spot yang bagus untuk berpiknik ini di Rakdan Park oh iya teman-teman ini sekarang kita mau makan pizza domino pizza domino pizza sama chicken dinamit ini kita berada di Rakdan Park di Al-Baha di sebelah selatan Saudi Arabia kita gabung dengan keluarga setempat jadi disini dan park ini penuh setelah dapat tempat oke bisa dilihat di sini ini makanannya ini adalah chicken dinamit nah ini pilih pizza dari domino pizza ya udah mulai makan Bi udah ayo selamat makan tempat ini sangat ideal untuk beristirahat dan bersantai sepanjang hari dengan pemandangan perbukitan juga lembah di sekitarnya berada di Rakdan Forest Park rasanya seperti negeri di atas awan sungguh indah pemandangan hijau dari dedaunan pohon cemara juniper belum lagi hembusan angin yang semilir membawa udara sejuk dan segar di sekeliling panorama alam yang istimewa menjadi main attraction di Rakdan Forest Park selamat menikmati 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 teman Travelers ke negeri di atas awan dan Rakdan Forest Park di kota Al-Baha nantikan petualangan seru kami dengan destinasi wisata yang gak kalah seru di Saudi Arabia oke teman Travelers sampai disini dulu video kali ini dan nantikan video kami pada episode selanjutnya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi salam sehat dan bahagia selalu stay safe dan salam adventure selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.